Sementara itu, di tahun 2023 ini, sektor industri di Indonesia harus stabil dan tumbuh meningkat. Pasalnya, sektor industri di Indonesia mendapatkan investasi yang sangat besar. Ekonomi senior mengatakan sangat disayangkan bila industri nasional ternyata kualitasnya sangat kurang. Ekonomi senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Faisal Basri, menyatakan salah satu penyebab rendahnya kualitas industri dalam negeri adalah kurangnya inovasi pada industri di Indonesia. Faisal mengkritik bahwa sektor industri di Indonesia telah mengalami yang namanya diindustrialisasi. Hal tersebut terjadi karena kontribusi industri terhadap PDB makin melemah. Terakhir kontribusi sektor industri terhadap PDB di tahun 2000-an, saat itu kontribusi industri mencapai 29,1%. Namun saat ini, Faisal Basri mengungkapkan kontribusi industri ke perekonomian nasional sudah anjlok di level 18,3%. Padahal menurut Faisal, sektor industri di Indonesia mendapatkan investasi yang sangat besar. Semakin besar ini, pertumbuhannya semakin tidak berkualitas. Karena investasi yang didengung-dengungkan itu sekadar bikin ibu kota, LRT, MRT, kereta cepat, oke kita nggak menolak. Tapi harus diiringi oleh suntikan otak dalam bentuk IT capital, other non-IT capital, dan R&D. Karena R&D inilah yang mendukung sustainability dari... Sampai jumpa di video selanjutnya.